Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani semuanya dimanapun kalian berada apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya bertemu lagi sahabat tani di channel saya Eko Adi Channel channel yang membahas seputar dunia pertanian sekitar 2 minggu yang lalu sahabat tani saya sudah melakukan pemupukan yang kedua pada tanaman jagung saya ini ya sahabat tani di pemupukan yang kedua kemarin saya melakukan pemupukan dengan 2 cara yaitu pemupukan cara kocor dan juga cara tabur ya sahabat tani seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di pemupukan kedua pada tanaman jagung saya ini kemarin saya melakukan pemupukan dengan 2 cara ya dimana lahan jagung yang sebelah kiri saya ini kemarin saya pupuk dengan cara kocor sedangkan yang sebelah kanan saya ini sahabat tani saya pupuk dengan cara tabur ya sahabat tani ya dan sekarang ini sahabat tani sudah 2 minggu pasca pemupukan ya dan sekarang saya ingin mereview hasil dari kedua pemupukan tersebut ya sahabat tani untuk yang pertama ini sahabat tani mari kita review hasil dari pemupukan cara kocor terlebih dahulu ya sahabat tani seperti yang sahabat tani lihat hasil dari pemupukan cara kocor sudah mulai nampak ya sahabat tani tanaman jagung sudah mulai tumbuh subur daunnya sudah mulai sehat ya sahabat tani ya daunnya sudah sehat warnanya juga sudah hijau pekat ya sahabat tani dan untuk batangnya ini sudah mulai besar dan kokoh ya sahabat tani luas dari kebun jagung saya ini sahabat tani itu 3,4 hektare kalau dibagi 2 karena kemarin saya melakukan pemupukan cara kocor dan tabur itu sekitar 1,4 hektare lebih dikit ya sahabat tani dan pada pemupukan cara kocor kemarin pupuk yang saya bawa itu sekitar 30 kilo ya sahabat tani pupuk sebanyak 30 kilo alhamdulillah pada pemupukan kocor di luasan 1,4 hektare ini dengan dosis pertangki saya gunakan sekitar itu pupuknya setengah kilo alhamdulillah pupuknya cukup ya sahabat tani bisa kita bilang pemupukan cara kocor ini memang benar-benar menghemat pupuk ya sahabat tani ya setelah tadi kita sudah mereview hasil dari pemupukan cara kocor sekarang kita menuju mereview hasil dari pemupukan cara tabur ya sahabat tani seperti yang sahabat tani lihat di video hasil dari pemupukan cara tabur sudah mulai nampak ya tanaman jagung sudah mulai tumbuh subur daunnya juga sudah mulai sehat warnanya juga sudah mulai hijau dan untuk batangnya ini sahabat tani sudah mulai besar dan kokoh ya sahabat tani ya di pemupukan cara tabur kemarin sahabat tani pupuk yang saya bawa itu sebanyak 30 kilo sama seperti pada pemupukan cara kocor pupuk sebanyak 30 kilo itu sahabat tani kalau di pemupukan cara kocor alhamdulillah pupuknya cukup namun untuk di pemupukan cara tabur kemarin sahabat tani untuk luasan yang sama sekitar seberapa hektare untuk dosis pertanamannya itu saya kemarin buat sekitar 1 sedok makan ternyata pupuknya kurang ya sahabat tani dan akhirnya saya tambah lagi pupuknya sekitar 10 kilo lagi dan alhamdulillah pupuknya cukup ya sahabat tani ya dapat kita simpulkan sahabat tani hasil dari pemupukan cara tabur maupun cara kocor hasilnya sama-sama bagus ya sahabat tani sama-sama memuaskan walaupun di pemupukan cara tabur ini bisa kita bilang lebih boros penggunaan pupuk walaupun pemupukan cara tabur ini lebih mudah dan praktis saat kita melakukannya sedangkan untuk memupukan cara kocor ini lebih menghemat penggunaan pupuk ya sahabat tani walaupun sedikit lebih ribet intinya kembali ke sahabat tani semuanya ya mau memilih pemupukan yang mana kocor yang lebih menghemat pupuk walaupun agak ribet atau pemupukan cara tabur yang mudah dan praktis tapi lebih boros penggunaan pupuk pada intinya sih kembali ke sahabat tani semuanya ya mau melakukan pemupukan cara apa namun kita lihat juga ya cuaca di sekitar tempat tinggal kita kalau kita ingin melakukan pemupukan di musim penghujan cara tabur juga bagus ya sahabat tani namun kalau di tempat sahabat tani musim sudah musim masuk musim kemarau sebaiknya sih melakukan pemupukan dengan cara tabur ya sahabat tani itulah sahabat tani hasil dari review pemupukan cara kocor dan cara tabur di tanaman jagung saya ini terima kasih sahabat tani sudah mau menyimak video saya ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya dadah bye cuaca selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati